Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rikman pimpinan tradaksi harina Rekat Sulsel singgah gelugus tuan rumah host podcast harina Rekat Sulsel pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial dari birokrasi Bapak Sekedar dari kota Makassar Bapak Muhammad Ansar MSI sampai datang Pak di di ruang protes kami ya cantik rohnya ini baru pertama kali pasti datang ke sini ya Pak baru baik mungkin sebentar saya akan berbincang banyak soal ini akan ada salah satu kegiatan nasional pak Rekernis Apeksi dan MIF tahun 2022 di Makassar nah mungkin eh untuk awal ini mungkin bisa Pak Sekedar paparkan bagaimana sih latar belakang sehingga Makassar ini ditunjuk sebagai tuan rumah Rekernis Apeksi dan MIF 2022 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kira Makassar ditunjuk adalah memang karena Makassar salah satu anggota Apeksi itu pertama kemudian memang sudah cukup lama kita tidak pernah mendapat agenda-agenda yang sifatnya nasional di Apeksi ya oleh karena itu mungkin juga asosiasi ini melihat bahwa Makassar banyak inovasi-inovasi banyak prestasi-prestasi yang beberapa tahun terakhir ini yang ditorehkan oleh karena itu ini kan hasil musawara yang ditetapkan di rapat Apeksi di pusat baik pada tahun 2000 sebelumnya dipadangkan ada beberapa rekomendasi mendasilkan apa saja rekomendasi itu Pak Apeksi ini adalah salah satu asosiasi pemerintah kota se-Indonesia ya jadi beda dengan kabupaten Oke dan ada wilayah-wilayah juga ada wilayah ada pengurus pusat ada wilayah timur tengah dan barat Nah Makassar ini berada di wilayah timur ya timur nah banyak hal yang saya ingat sekali ini awal-awal lima tahun yang lalu tentang Apeksi itu betul-betul setiap tahun cuma acaranya sekali setahun sekedar rapat pertemuan saja nah belakangan sudah banyak inovasi-inovasi bukan hanya hal-hal tentang pemerintahan saja tapi bagaimana kondisi-kondisi daerah itu diangkat di tingkat pusat agar dibahas bersama jadi bukan dulunya cuma seputaran kepala daerah saja ini sekarang tidak justru pemerintah daerah mengangkat untuk disampaikan di pusat di tingkat kementerian bahkan laporannya sampai ke Presiden jadi memang ada apakah akan ada yang membedakan dengan kegiatan Apeksi sebelumnya dengan yang ada di Makassar sangat berbeda ya bervariasi kegiatannya misalnya kegiatan yang akan dilakukan di Makassar kan dulu tidak ada yang begini-begini dulu sekedar ya satu kali satu tahun pertemuan selesai begitu hasilnya itu-itu saja tidak ada perkembangan Alhamdulillah kali ini sudah beberapa tahun terakhir sudah bervariasi ya sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah nah terkait kegiatan Apeksi nanti ini Pak siapa saja pesertanya Hai baik rapat kerja tenis nasional tahun 2022 ini yang ada di Makassar ini diselenggarakan kepada mengundang seluruh seluruh anggota Apeksi yang ada di di Indonesia ya dan kalau di Makassar ini mengambil mengambil tema adalah rapat tenis nasional tahun 2022 yaitu di Makassar investment forum tourism trade investment expo dan youth forum Oke ya itu di Makassar yang insya Allah diselenggarakan bulan yang akan datang yaitu tanggal 7-9 November 2022 Oke jadi ada tiga tiga hari kegiatan ini Pak ya Insya Allah untuk tiga hari ini Pak ini kan ada yang pertama ada rakernis Apeksi terus saya dapat bocoran juga ada soal Makassar investment forum terus kira-kira bagaimana penjabaran dari beberapa kegiatan ini Pak yang pertama dulu untuk di dalam agenda secara keseluruhan yang tiga hari ini itu dapat dibagi tiga ada tiga forum ya ya misalnya pada tanggal 7 November nantinya itu ada memang ini menjadi agenda ya rakernis nasional yang mengambil tema otonomi fiskal investasi dan kemenderian kota itu dan ini menarik oleh karena beberapa lembaga kementerian akan hadir langsung misalnya secara otomatis ya tentu hadir para wali kota ya seluruh kemudian di dialog talk show nya itu ada yang menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya akan kita undang langsung itu yang pertama yang kedua adalah Direktur Jenderal Binda keuangan daerah dari Kemendakri dan dua malam lalu saya sudah konfirmasi Bilew insya Allah akan hadir bahkan saya belum tanya dia tanya langsung kepada saya yang ketiga adalah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan daerah Kementerian Keuangan ini Kementerian Keuangan yang keempat adalah Kepala BPKP Pusat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan itu yang di forum yang pertama kemudian yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 8 itu adalah kita eh kita buat Makassar investment forum begitu belum banyak agenda-agenda di dalamnya sampai kepada olahraga dan macam-macam kita akan eh apa kemas dalam suatu kegiatan ya kemudian eh yang ketiga kita adalah pada hari Rabu itu ada juga eh apa namanya eh Makassar Tourism Trade and Investment Expo ya gitu kemudian ada juga youth forum dan Millennial Day itu itu semua kita akan selenggarakan di kegiatan eh kemudian sekaligus nah ini menarik ya kebetulan eh bulan November itu hari jadi kota Makassar putih kota Makassar kota Makassar kita akan rangkaikan jadi hut kota Makassar yang kali ini adalah 415 ya nah ini kita jadi ini luar biasa dalam rangka bulan tahun kota Makassar yang ke-415 para kepala daerah ya khususnya wali kota wali kota akan hadir di Makassar akan hadir di Makassar beberapa menteri Oke jadi memang kegiatan APEX ini bisa dibilang dirangkaikan dengan hut kota Makassar jadi memang gaunya sangat-sangat besar nah untuk kegiatan APEX ini Pak sejauh ini bagaimana sih persiapan pemerintah kota Makassar sendiri untuk menyambut ratusan kali ya kepala daerah yang ada di kota Makassar ini ya begini eh pemerintah kita khususnya pemerintah kota Makassar ini bukan kali ini saja membuat acara yang begini ya jadi kita sudah sering pemerintah kota sudah sering menjalankan rakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan cuma nasional bahkan istilah nasional Oke itu bukan baru tahun ini sudah beberapa tahun yang lalu sudah kita lakukan ini jadi Insyaallah kalau kegiatan semacam ini biasalah bagi pemerintah kota selama kasar ya bukan hal yang 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 apa namanya yang sulit untuk kita selain rakan dengan baik nah untuk kegiatan saya kembali ke APEX lagi nih Pak Sekdah kira-kira ada tidak isu yang sentral yang akan dibahas pada pertuang nanti ya memang beberapa isu misalnya itu tadi bagaimana kan temanya yang tadi otonomi fiskal respestasi dan kemendirian kota ya memang sebenarnya di era otonomi khususnya daerah sebenarnya bukan cuma kota termasuk kepatan ya itu memang bagaimana daerah bisa mandiri itu mandiri segi apa namanya fiskal Oke ya dari sini fiskal saya kasih saya bisa bergambaran pemerintah kota dari sisi fiskal dari APBD yang plus minus 5 triliun itu PAD itu sudah menembus 2 triliun oke ya bedanya menembus 2 triliun nah ini Makassar termasuk daerah yang mempunyai fiskal yang cukup baik ya secara nasional banyak kemudian di dalam itu tadi yang tema otonomi fiskal dan investasi dan kemendirian kota itu isinya ada satu bagaimana kebangkitan ekonomi yang ada di daerah oke nah sekiranya kalau di Makassar menjadi menjadi barometer saya baru-baru dua malam lalu ketemu dengan Pak Direktur dan Dirjen yang isyala akan datang beliau mengatakan bahwa ah kalau Makassar itu roh model nasional jadi kita kita tidak ragu kalau tentang Makassar ya itu beliau katakan langsung bukan kita ya dia bilang kemudian bagaimana kelengkapan dan penguatan regulasi nah kita bicara regulasi ini kan secara berjenjang ada misalnya ketentuan-ketentuan yang secara nasional kemudian untuk tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kota akhirnya cukup menarik yang ketiga adalah regulasi sukses kondisi kepemimpinan di daerah ini sudah beberapa kali ditanya di beberapa forum tentang ini ini kan nyerempet-nyerempet agak ke politik sedikit bahkan ada pertanyaan bagaimana kondisi di daerah ASN terhadap pesta-pesta politiknya selalu serba saya kita menjawab ini karena kalau kita buka-bukaan ya kita kita juga bukan kita takut ya tapi kita saling menghargai lah ya antar lembaga kemudian yang keempat adalah investasi infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan aja kira kalau kita bicara infrastruktur sekiranya menjadi agenda nasional khususnya Bapak Presiden Jokowi ya bagaimana salah satu lima agenda kegiatan yang utama adalah infrastruktur begitu baik nah ini salah satu kegiatan juga dalam rengkai kegiatan ini yaitu adalah MPF atau Makassar Investment Forum nah kira-kira Pak Sekdah apa sih yang ingin dicapai dari Makassar Investment Forum ini ya Insyaallah pada acara itu nanti Bapak awal ikut akan memberikan sambutan ya sekaligus Bapak Gubernur ya jadi itu sudah diagendakan dilaksanakan hari hari Selasa sampai Rabu ya atau tanggal 8-9 dan apa target-target ya ya eh ya itu kita bisa ulangi tema inti adalah Makassar Investment Forum yaitu bagaimana mendorong potensi investasi sektor infrastruktur dan kemarin timan di pemerintah daerah ya kita kan Makassar termasuk daerah maritim ya nantinya ada beberapa negara yang akan datang dan pemerintah negara itu dan membawa investornya ya misalnya dari eh apa namanya Nederland ya dari Korea Selatan Amerika itu di sesi pertama kemudian dari negara UK Oke Inggris Singapura dan Australia pemerintah ini akan memboyang juga pengusaha-pengusaha yang lainnya tuh datang di dalam forum itu jadi dengan kegiatan apa Makassar Investment Forum ini tentunya diharapkan dengan kegiatan ini akan ada banyak investor-investasi yang masuk ke Makassar nantinya nah terus eh salah satu kegiatan lainnya ini Pak segda eh saya juga dapat bocoran akan ada forum forum segda kalau enggak salah ya kira-kira apa saja sih yang akan dibahas di forum itu sendiri Pak apakah apakah akan sama yang dibahas di APEXI ataukah di MF ini jadi forum segda itu itulah rapat kerja teknis ya oke jadi di forum seg ini sudah teknisnya ya Pak nah mungkin eh terkait dengan kegiatan tiga hari ini Pak apa sih harapan Pak segda sendiri dengan eh kegiatan nasional yang dimana di Makassar ini ditunjuk sebagai tuan rumah ya jadi tentu eh tujuannya itu eh pasti semua ini kan kita kumpul seluruh kota ya ya agar semua daerah khususnya kota itu paham ya ada kesepahaman yang ditentukan dan tentu dari kesepahaman itu apa target-target nah kemudian tadi saya sudah jelaskan misalnya betapa pentingnya kemenderian fiskal toh di daerah sebenarnya tuju terutamanya itu kalau tidak mandiri maka daerah tidak bisa dapat berbuat banyak masa mau selalu apa namanya dana transfer dari pusat ya kan itu berarti tidak mandiri Makassar ini lumayan lah saya bisa sebut tadi sudah menembus 2 triliun dari APBD kita yang jumlahnya plus minus 5 triliun oke nah kemudian yang diharapkan lagi khususnya bagi Makassar oke nah tentu kami tidak akan sia-siakan momen ya momen-momen kegiatan ini tadi kita dengar ada beberapa negara yang akan datang ya bukan cuma negara aja pemerintah tapi membawa serta ya mereka punya pengusaha-pengusaha ya tentu pengusaha-pengusaha yang berkelas dunia ini ya tidak sembarangan mungkin Amerika hadir ya sebab mungkin Pak Wali pernah mau berkunjung ke Amerika ya Alhamdulillah saya ikut mendampingi beliau dan beberapa konjen-konjen yang kita bertemu dan pertemuan di dengan konjen hadir pula dan pengusaha-pengusaha yang ada di Amerika ada juga pengusaha-pengusaha di Amerika yang sesungguhnya orang Indonesia juga lupanya kita berkipra di sana mungkin itulah semua kenapa Amerika selet ada Amerika jadi ya mungkin itu karena Pak Wali Kota sudah berkunjung ke Amerika nah oke baik Pak Asik nah ini mungkin agak apa bergeser dengan dari kegiatan Apeksi ini nah terkait dengan hut Kota Makassar ini nggak apa-apa ya Pak saya bahas sedikit untuk hut Kota Makassar apalagi kegiatan Apeksi ini kan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari hut Kota Makassar nah ini terakhir Pak dalam hut Kota Makassar ini selain Apeksi ini ada tidak kegiatan besar lainnya akan digelar pemerintah Kota Makassar begini Hai kota Makassar ini ia dinahkodai oleh Bapak Wali kota dan Ibu wakili kota ya kebetulan kan Pak Wali ini sudah periode kedua jadi sejak periode pertama sampai periode kedua memang Makassar di bagi pemimpinan beliau itu banyak melahirkan inovasi-inovasi saya orang di dalam yang ikut serta dengan Pak Wali kota melihat bahwa memang betul pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada kita saya melihat ya jadi tidak sia-sia saya kira dan Bapak Wali kota ini bukan bekerja sendiri tapi dia berkomunerasi dengan semua jajarannya contoh misalnya waktu kita lakukan rekursus rapat koordinasi khusus semua SKPD dan semua stakeholder kita undang mulai dari pusat provinsi dan bahkan kabupaten kota yang ada di selatan kita undang nah dari hasil rekursus ada kurang lebih ini hampir 200 inovasi yang dilahirkan oleh seluruh SKPD nah 200 inovasi ini inilah yang berada sekarang di Litbang ada-ada badan Litbang kami di kota Makassar itu akan dipelajari dan sesudah dipelajari sudah diputuskan apa strategi untuk betul-betul dapat menerapkan semua inovasi-inovasi yang telah dilahirkan pada waktu rekursus nah begitu jadi Pak Wali ini tidak aduh tidak jalan sendiri melibatkan secara keseluruhan cuma memang beliau karena memang orang inovator jadi memang melihat begitu ratusan mereka beliau bisa menyimpulkan apa sesungguhnya daripada kegiatan kayak gitu itu jadinya baik Pak sedang makasih banyak Pak sedang untuk waktunya saya pikir apa kegiatan efeksi ini patut kita syukur apalagi Makassar menjadi tuan rumah untuk efeksi dan ini tahun 2020 semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar Pak sedang mungkin terima kasih atas waktunya ya kita ketemu di di podcast selanjutnya bila topik wajah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam